Sosok Rai Chitayem kekasih JJ selep tiktok kembaran puji tolak tawaran beasiswa dari Sandiaga Uno. Padahal beasiswa yang diberikan Sandiaga Uno sebagai menfaat krek raf ini bisa saja mengubah masa depan, Rai Chitayem menjadi lebih cerah. Namun sayangnya kekasih JJ ini memilih menolak mentah-mentah tawaran beasiswa dari Sandiaga Uno tersebut. Rai Chitayem mengaku sudah puas meski dirinya putus sekolah dan hanya tamatan SMP. Rai Chitayem menyebut pendidikan tinggi tidak membuat seseorang mudah mendapatkan pekerjaan. Serta keputusan Rai Chitayem ini membuat publik kaget. Dilansir dari tribunewsmaker.com lantas siapa sebenarnya Rai Chitayem ini. Rai Chitayem atau bernama lengkap Aji Aferiandi merupakan salah satu remaja yang viral karena kerap nongkrong di kawasan Stasiun Sudirman. Rai Chitayem juga dikenal sebagai pacar JJ selebel. Keduanya kerap menjadi incaran media usai kepergok nongkrong di kawasan Dukuh atas Sudirman, Jakarta Pusat. Warganet menamakan kegiatan nongkrong mereka sebagai Chitayem Passion Week. Mereka datang dengan bergaya berbusananya masing-masing. Namun Rai Chitayem ternyata bukan asli anak Chitayem. Dia berasal dari daerah Cikarang, Jawa Barat. Rai tinggal bersama dengan ayah serta kakak dan adiknya. Dia putus sekolah dan hanya mengenyam pendidikan sampai kelas 3 SMP. Setelah itu Rai memutuskan untuk bekerja namun saat ini ia lebih sering membuat konten untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebelumnya Sandiaga Ono sempat menemui dan berdikusi dengan orang tua Rai Chitayem mengenai tawaran beasiswa. Mengingat beasiswa itu telah mengantarkan ribuan siswa untuk meraih cita-cita menjadi wira usaha sukses hingga bekerja di lingkup industri pariwisata internasional seperti Dubai, Maldivis, dan belahan dunia lainnya. Namun tawaran beasiswa itu justru ditolak oleh Rai Chitayem. Rai Chitayem merasa sekolah tak ada jaminan untuk akan memperoleh pekerjaan lantaran zaman sekarang banyak yang kesulitan mencari pekerjaan. Bakal kerja aja sih paling kalau sekolah percuma zaman sekarang juga sekolah tinggi paling cuma jadi OB paling gampang. Kata Rai Chitayem yang dikutip dari postingan Instagram adfata.indo pada Senin 11 Juli 2022. Ia juga mengatakan bahwa kedepannya ia akan fokus berkarir sebagai konten kreator. Selain itu, ia juga memiliki kegiatan untuk menjadi artis. Rai ingin meringankan beban orang tuanya dengan mencari uang sendiri. Sementara Sandiaga Uno menyampaikan, jika bahwa Rai tetap bersih hukuman alok tawaran beasiswa itu, maka akan dialokasikan kepada keluarga lain. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Beritaur. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.